Intro Masih bersama saya Raja Parpemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Pertahankan Predikat Lumbung Pangan Nasional, Kementerian Pertanian Minta Pemda MTB kendalikan alih fungsi lahan Seorang pria di Mataram dihinkus polisi karena mencuri motor pengunjung rumah sakit Rayakan bulan Muharrem, keluarga suku Sasak menggelar ritual raras pusaka dengan memandikan ratusan benda pusaka leluhur Serapan Retribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan MLBB di Kabupaten Lombok Timur masih rendah Memasuki semester pertama tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah mencatat serapan pajak MBLB baru mencapai 24,33% atau hanya Rp68 miliar dari target Rp282 miliar pada tahun ini Selain tidak taatnya pemilik tambang galian untuk menyetorkan retribusi Belum tercapainya retribusi juga karena mangkirnya para sopir pengangkut material untuk membayar retribusi di pos penjagaan Pemda berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memperketat penarikan retribusi pajak di seluruh wilayah yang menjadi sentra tambang galian C Yang menjadi utama permasalahan itu adalah tingginya penolakan dari baik itu pengusaha tambang sendiri maupun para sopir dan truk Dua hal ini yang menjadi kendala besar kami Tetapi terhadap penolakan para pengusaha tambang sama sopir dan truk ini Ini yang terus kami lakukan langkah-langkah baik itu secara persuasif maupun secara pendekatan-pendekatan yang menyenuruh Pemda mengimbau para pemilik tambang galian untuk segera menyetorkan retribusi pajak usaha mereka sebelum akhir tahun Atau akan diberikan peringatan hingga sanksi tegas pencabutan izin operasional Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan kebutuhan biaya pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 sebesar Rp160 miliar untuk kegiatan di seluruh kabupaten kota Agaran tersebut akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp130 miliar dan bawah seluruh Rp30 miliar untuk kebutuhan operasional, honor petugas, dan tahapan pengawasan pemilu Penetapan biaya pilkada tersebut jauh dari angka yang diajukan KPU NTB sebesar Rp377 miliar Penetapan biaya pilkada mempertimbangkan efisiensi anggaran karena belum pulihnya pendapatan asli daerah setelah pandemi 2 tahun lalu Baik dari dulu rancangan nominal sampai dengan kesepakatan item-item sudah Nah sekarang tahapan terakhirnya misalnya menjadi besaran itu sudah bisa dilakukan Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat Masing-masing di Kabupaten Rp130 miliar untuk Tapi itu bawah seluruh Itu sudah sepakat item-itemnya Angkanya yang belum Tapi aspirasi Di dalam item itu Misalnya itemnya honor Honor mengacu kepada apa Kita sudah sepakat Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat akan digelar bersamaan dengan pemilihan presiden dan legislatif Yang tahapannya mulai dilaksanakan pada Maret hingga November tahun 2024 mendatang Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan Sejumlah perajin di Kelurahan Selagalas, Kota Mataram sukses mengolah tanaman sorgum menjadi adekan produk makanan dan kerajinan berdilai ekonomis Seperti salah satu industri rumahan milik ratus Syakbadi misalnya Yang sukses menjual olahan sorgum rumahan hingga ke luar daerah Berawal dari coba-coba Syakbadi sukses mengolah biji sorgum menjadi kerupuk Aneka kue kering dan keripik yang rabai dipesan hingga ke kota-kota besar seperti Surabaya, Bali, dan Jakarta Sementara daun dan batang sorgum diubah menjadi aneka kerajinan tagaian seperti tas, dompet, dan pernak-pernik lainnya Seluruh hasil olahan sorgum mulai jajanan hingga kerajinan Dijual dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp500.000 Dengan omset bulanan mencapai Rp30.000.000 per bulannya Kenapa pilih sorgum? Kenapa pilih sorgum? Karena sorgum itu makanan kita Makanan kita yang dulu ya mungkin Mas tahu dulu zaman dulu Baru sudah familiar sekali yang namanya Sorgum cuma tidak tahu nama Tapi familiar dengan biji-bijian ini Pemerintah diharapkan menyosialisasikan budidaya sorgum kepada masyarakat Dan membantu pemasaran sorgum agar dikenal hingga ke luar negeri Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram Banyak cara warga merayakan Tahun Baru Islam Suku Sasak di Pulau Lombok menggelar tradisi raras benda pusaka Yang diikuti ratusan warga di salah satu rumah tokoh adat Sasak di Kota Mataram Raras pusaka dalam bahasa Sasak berarti membasuk benda pusaka sebagai bentuk penghormatan Atas kebudayaan yang diwariskan leluhur mereka Ritual yang digelar pada malam hari akan menggelar prosesi penyucian benda pusaka Menggunakan air kembang tujuh rupa dan dioleskan wangi-wangian Yang dipimpin oleh tiga orang empu atau tokoh masyarakat setempat Seluruh senjata berupa keris, pedang, dan tombak Dimandikan sebagai simbolis penghormatan atas karya sedil leluhur Yang juga biasa dijadikan sebagai ciri khas asal-muasal keluarga dan keturunan Raras keris rutin dilakukan setiap bulan Muharam Karena dianggap sebagai salah satu bulan utama dalam kalender Islam Mereka mempunyai pusat-pusatnya sebagai simbol lambang kemudian mereka Lambang orang tua mereka dari mana tersebut Dan simbol-simbol ini berdua diberi arah secara kolektif oleh bangsa sasak Ini juga sebagai perangkat ingin melangkatkan ada generasi Jangan sampai mereka itu terlalu jauh meninggalkan menjadi Jadi buat simbol-simbol berjalanan rumah-rumah kami Salah satunya keris ini juga Memang setiap tahun atau bahkan setiap 6 bulan sekali Ada yang seperti itu Yang secara bersuruh-bersuruh atau berombok Tradisi Raras Pusaka diharapkan menjadi sarana meregenerasi warisan budaya Masa lalu kepada generasi Buddha Sekaligus menguatkan silaturahmi antar warga Agar tidak meninggalkan tradisi leluhurnya Dari Kota Mataram, Emiku Sumba melaporkan Terima kasih telah menonton!